Pemirsa kegiatan reses anggota DPRD Kota Jambi Kemas Farid Alfareli yang diselenggarakan di RT16 Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danosipin. Perbagai kalangan masyarakat turut hadir menyampaikan aspirasinya mengenai persoalan bantuan sosial. Sabtu 4 Maret 2023, anggota DPRD Kota Jambi Kemas Farid Alfareli menggelar kegiatan reses tahap 1 anggota DPRD Kota Jambi Dapil 3 Kecamatan Danosipin, Planit Pura. Reses ini dikelar di RT16 Kelurahan Solok Sipin. Dalam kegiatan reses tersebut, masyarakat sangat antusias untuk menghadiri dan menyampaikan aspirasi mereka kepada Kemas Farid Alfareli. Dikatakan Farid bahwa berbagai masukan dan aspirasi dari masyarakat terkait fasilitas sosial dan bantuan sosial dari masyarakat telah diterimanya pada reses tersebut. Selaku anggota DPRD Kota Jambi, Farid mengatakan bahwa ia akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang telah ditampungnya tersebut untuk dapat segera direalisasikan. Dengan bantuan sosial dikeluarkan masyarakat adalah tidak sinkronnya usulan dari warga kepada pemerintah khususnya baik itu bantuan pemerintah provinsi, bantuan pusat sehingganya sampai ke daerah atau penerimanya itu banyak yang tidak tepat sasaran. Nah hal itu juga pernah kami sikapi, kita bertanyakan dengan pemerintahan, kita bertanyakan dengan daerah dinas sosial lainnya, ternyata masalahnya itu juga. Jadi validasi atau tidak sinkronnya data itu yang masih memakai data-data yang lain. itu yang sangat kita sasarkan dan mungkin kita dorong ke depannya untuk ada perbaikan terkait dengan penerima bantuan yang kita sasarkan.